Apa sih sebetulnya metabolisme lemak itu? Karena selama ini ketika kita dengar kata-kata metabolisme, mungkin kita masih bingung, apa sebetulnya metabolisme itu? Apakah metabolisme ini selama ini selalu dihubungkan dengan yang namanya berat badan? Katanya orang kalau metabolisme tinggi, berat badannya itu nggak gampang naik. Atau kalau makan banyak, mungkin badannya tetap slim, gitu. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dr. Hans di channel SB30 Health di episode panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan bahas mengenai metabolisme lemak. Jadi apakah metabolisme lemak itu? Apakah sama seperti yang sering kita dengar mengenai penumpukan lemak, penumpukan berat badan, kenaikan berat badan, dan lain-lain? Akan saya bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah Personalized Healthy Catering. Maksudnya gimana? Bukan Healthy Catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang per orangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Oke, jadi kali ini saya akan bahas mengenai seputar metabolisme lemak. Apa sih sebetulnya metabolisme lemak itu? Karena selama ini ketika kita dengar kata-kata metabolisme, mungkin kita masih bingung. Apa sebetulnya metabolisme itu? Apakah metabolisme ini selama ini selalu dihubungkan dengan yang namanya berat badan? Katanya orang kalau metabolisme-nya tinggi, berat badannya itu nggak gampang naik. Atau kalau makan banyak, mungkin badannya tetap slim. Atau juga metabolisme lemak ini berhubungan dengan penumpukan lemak dalam tubuh. Apakah betul seperti itu? Oke, jadi sebetulnya metabolisme lemak itu tidak sesimpel itu. Maksudnya seperti apa? Yang disebut metabolisme lemak itu adalah proses pemecahan molekul lemak dalam tubuh kita sampai dengan pembentukan kembali lemak di dalam tubuh kita melalui proses biokimia di dalam tubuh. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai metabolisme itu, urusannya bukan cuma sekedar dengan berat badan atau penumpukan lemak, tapi segala macam proses yang terjadi dalam tubuh kita melalui metabolisme lemak dalam tubuh kita. Nah, sumber lemak sendiri dalam metabolisme itu ada tiga. Jadi bukan cuma satu saja, ada tiga. Sumber lemak itu apa saja dalam metabolisme? Yang pertama adalah lemak makanan. Ini yang biasanya saya sebut dengan dietary fat. Yang kedua adalah jaringan lemak atau lemak tubuh itu sendiri. Dan yang ketiga adalah ini yang jarang orang pahami. Adalah karbohidrat berlebih. Ini pun juga bisa menjadi sumber lemak dalam metabolisme kita. Nah, kalau kita bicara mengenai lemak makanan itu sendiri, melanjutkan apa yang saya bahas di video sebelumnya, mengenai lemak makanan jenisnya ada apa saja, ada lemak jenuh, ada lemak tak jenuh tunggal, lemak tak jenuh ganda, dan lain-lain. Lemak makanan itu sendiri sebetulnya adalah triglycerid. Nah, ini berbeda dengan kalau sobat sehat, cek triglycerid yang ada di pemeriksaan lab. Nah, jadi lemak makanan itu sendiri itu adalah triglycerid yang ketika dalam tubuh, dalam pencernaan, ketika dimetabolisme, ya itu nanti akan menjadi yang namanya asam lemak dan gliserol. Masih ingat nggak pelajaran biologi pada waktu SD atau SMP mungkin ya? Jadi lemak makanan itu ketika dipecah dalam tubuh menjadi dua ini, asam lemak dan gliserol. Jadi mulai dari mana pencernaan ini sebenarnya? Pencernaan ini sebenarnya dimulai dari mulut. Pencernaan lemak dimulai dari mulut, ada enzim yang keluar ketika kita mengunyah makanan yang mengandung lemak yang ditrigger oleh pankreas kita. Jadi lingual lipase. Itu kemudian dicerna makanan itu kemudian masuk ke lambung. Setelah masuk lambung, kemudian masuk ke usus halus. Di usus halus ini terjadi pencernaan yang paling banyak untuk lemak. Jadi di usus halus itu akan apa? Akan dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih kecil oleh bantuan asam empedu dan enzim lipase dari pankreas. Jadi asam empedu ini akan memecah molekul yang lebih kecil, jadi sifatnya itu seperti deterjen. Kalau kita deterjen itu kan untuk ekstrak molekul-molekul lemak yang lebih besar, jadi dari molekul yang besar ke molekul-molekul yang lebih kecil supaya bisa dipecah oleh enzim lipase dari pankreas. Jadi singkatnya, itu mulai dari triglycerida tadi, yang mulai paling besar ya, molekul yang paling besar, triglycerida, akan dipecah menjadi diglycerida di lambung, kemudian akan dipecah lagi menjadi monoglycerida di usus halus, jadi molekul yang paling kecil tadi. Plus, apalagi produknya menjadi asam lemak bebas, atau biasanya kita sebut sebagai free fatty acid, dan glycerol tadi. Nah, itu jadi produk akhir dari metabolisme lemak. Setelah itu, akan memasuki ke sel epitel di usus halus, yang namanya erythroenterosid, jadi kalau mau lebih detailnya, oleh sel retikulum endoplasma, itu di dalam usus kita, akan dibentuk lagi menjadi apa? Akan dibentuk lagi menjadi triglycerida lagi. Lah, kok balik lagi ke triglycerida lagi? Ya, memang seperti itu metabolisme-nya. Jadi, setelah dipecah triglycerida dari makanan ini, dipecah dalam tubuh kita menjadi produk monoglycerida, plus asam lemak bebas, plus glycerol, itu di dalam usus kita, akan dibentuk lagi menjadi triglycerida, yang selama ini mungkin kita cek di lab itu, lemak tubuh, yaitu lemak dalam darah, nah itu triglycerida, tapi setelah melalui proses metabolisme dalam tubuh kita. Ketika bergabung dengan kolesterol, jadi kolesterol ini by the way berbeda ya, dengan lemak ya, nanti next mungkin akan saya jelaskan mengenai, spesifik mengenai kolesterol, tapi kali ini kita fokus dulu ke lemak dulu. Triglycerida tadi yang sudah dibentuk dalam usus halus kita itu, di entrosit, di entrosit sel usus halus kita itu, kemudian bergabung dengan kolesterol, ya, akan membentuk yang namanya lipoprotein dalam tubuh kita. Nah, lipoprotein ini mungkin selama ini yang kita kenal dengan istilah HDL, LDL, kalau percaya di lab, tapi di sini lipoproteinnya beda, namanya adalah chylomicron. Jadi ini lipoprotein yang ukurannya besar. Nah, chylomicron ini fungsinya apa sih? Fungsinya apa? Dia itu untuk akan masuk ke pembuluh kapiler, di sistem linfat kita, atau di kelenjar geta bening kita, untuk membawa lemak-lemak ini ke jaringan yang membutuhkan. Karena apa? Karena tubuh kita itu sebetulnya membutuhkan lemak untuk banyak sekali fungsi-fungsi. Untuk membentuk hormon, untuk jaringan di otak kita, untuk sistem syaraf kita. Jadi selubung syaraf kita itu dari lemak. Kulit kita juga dari lemak. Hormon kita pembentuknya juga lemak. Jadi fungsi lemak dalam tubuh kita itu banyak sekali. Yang akan saya jelaskan next. Nah, apa fungsinya di bawah lemak ini ke jaringan-jaringan? Fungsinya adalah untuk menjadi energi, atau menjadi cadangan energi. Kalau berlebihan, kalau nggak dibutuhkan. Nah, by the way, metabolisme lemak ini sebetulnya mirip sekali dengan metabolisme karbohidrat. Kok bisa? Ya, karena salah satu produk dari metabolisme lemak yang namanya gliserol ini, dia bisa berubah menjadi pirufat. Yang kemudian menjadi asetil-CoA. Yang juga akan nantinya menjadi produk akhirnya adalah ATP atau energi. Ya, jadi ini nggak perlu diafalkan. Ya, saya hanya memberikan ini supaya sobat sehat tahu. Jadi, ini jalan ceritanya kenapa kok lemak itu bisa jadi energi. Jadi, melewati siklus yang cukup panjang, yang selama ini mungkin kita nggak pernah tahu, tapi ini adalah siklus yang terjadi dalam tubuh kita. Jadi, sebetulnya metabolisme lemak itu tidak sesimpel kita makan lemak jadi lemak. Ya, lemak itu di metabolisme sekian kompleksnya sampai dia bisa menjadi energi, atau menjadi cadangan energi. Atau lemak tubuh itu sendiri ketika jumlahnya berlebihan. Nah, asetil-CoA itu ketika jumlahnya dia banyak, dia akan di-convert menjadi yang namanya badan keton. Nah, jadi badan keton ini adalah seperti cadangan dalam tubuh kita yang akan dipakai ketika karbohidrat, asupan karbohidrat, atau gula dalam darah kita itu rendah sekali. Jadi, ini adalah suatu mekanisme dalam tubuh kita untuk menyelamatkan diri ketika kita kelaparan, atau tidak mendapatkan asupan karbohidrat dari luar. Itu ya. Nah, dia tinggi karbohidrat sendiri, itu juga bisa menghasilkan yang namanya asetil-CoA itu tadi. Yang bisa, dia juga menghasilkan energi, juga bisa membentuk yang namanya asam lemak bebas, kemudian menjadi triglycerid, atau juga cadangan lemak dalam tubuh kita. Makanya tadi saya di awal bilang, apa, triglycerid, atau metabolisme lemak dalam tubuh kita, itu juga bisa didapatkan dari asupan diet tinggi karbohidrat. Karena dari karbohidrat itu sendiri, itu metabolismenya mirip dengan lemak. Dia bisa menimbulkan yang namanya asetil-CoA, yang bisa menjadi asam lemak bebas, bisa menjadi triglycerid juga, gitu. Nah, jadi ini yang perlu dipahami ya. Karena apa? Karena sebetulnya struktur, kalau kita berbicara mengenai struktur kimia dari lemak, dan struktur kimia dari karbohidrat, itu sama. Unsurnya karbon, hidrogen, dan oksigen. Itu sama. Jadi itu sebabnya antara karbohidrat dan lemak, itu metabolismenya juga mirip, bisa saling menggantikan. Itu. Nah, lemak ini menghasilkan energi, memang per unit gramnya, jadi menghasilkan energi tadi apa? ATP. Betul. Per unit gramnya, itu lebih besar dibandingkan karbohidrat dan protein. Itu sebabnya mungkin banyak orang berpikir, wah ketika konsumsi lemak, ini yang bikin saya berlemak. Atau yang bikin saya naik berat badannya. Apakah betul seperti itu? Akan saya bahas di next video. Supaya di sini, Sobat Sehat lebih pahami saja, mengenai metabolisme karbohidrat sendiri itu bagaimana. Bagaimana, maksud saya metabolisme lemak, metabolisme lemak itu bagaimana? Jadi bagaimana metabolisme lemak ini bisa menghasilkan energi, ketika dia bisa menghasilkan yang namanya triglycerid, atau menjadi cadangan lemak dalam tubuh kita. Ini yang perlu dipahami dulu, mengenai bagaimana lemak ini, apakah memang dia membuat kita berlemak, membuat badan kita naik, akan saya jelaskan di next video. Oke, semoga bisa dipahami, mengenai metabolisme lemak ini. Untuk Sobat Sehat yang ingin mendengarkan, obrolan mengenai kesehatan lebih panjang, dan bisa cek di channel YouTube kita, 3H Hidup Happy Healthy. Semoga bermanfaat, stay fit, and stay healthy. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax